Ini mulut ditutup, keras banget lakbannya, mata ditutup, dikasih makan, emang bisa masuk bujang makanannya, parah sih Halo minasan dan kawan-kawan, dengan saya Faisal Oke teman-temannya bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga baik-baik saja ya Pulang kerja barusan, lihat tiktok, ternyata ada kasus pembulian yang dilakukan oleh senior Indonesia kepada juniornya orang Indonesia ya Ini bukan lintas negara lagi, tapi satu negara Ya, aduh Astagfirullahaladzim Tapi sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya Supaya teman-teman dapat info terbaru lagi dari saya tentunya Mantap Jadi sekarang saya bakalan lihat Sebenarnya sih udah lihat Dan videonya itu udah dihapus sama orang yang ngebully Ya karena kena mental sama cibiran netizen Indonesia Macem-macem ya sama orang Indonesia Bikin-bikin video kayak gitu Ada aja ya teman-teman ya Inilah realitanya Jepang Nih saya kasih lihat ya Ini mulut ditutup Keras banget Lakbannya Mata ditutup Dikasih makan Emang bisa masuk bujang makanannya Parah sih Tangan juga diikat Kepala digi main-mainnya Astagfirullah Dikasih ember lagi Semuanya ketawa-ketawa Ini bukan candaan namanya ya Ini udah kelewatan ini Ini emang binatang Tuh Mending lakbannya itu Nggak melekat di bulu mata gitu Masnya cuma bisa tersenyum Tapi Gisa nggak tahu hatinya ya Tuh ada orang Jepang juga Dan ujung-ujungnya Anda yang kena mental Sama orang Indonesia ya Wah Hebat sekali Terlakukan Manusia itu Dengan baik ya Itu manusia loh ya Bukan Binatang yang mau ngegigit Yang harus dilakban seperti itu Astagfirullah Astagfirullah Ya mudah-mudahan kita tuh Dijauhin dari orang-orang Yang seperti ini ya Mudah-mudahan kita tuh Dijauhin Ya amit-amit banget ya Amit-amit banget Tapi Terima kasih ya Bujangnya Nama TikToknya kan Bujang kan pelakunya itu kan Terima kasih Udah nge-share Tingkah lakunya sendiri Di sosial media Dan netizen langsung Bereaksi Terima kasih sekali Mantap pokoknya Sampean tuh Mantap Dan buat Temannya itu Kuat-kuat bro Perantauan emang kayak gitu Tapi kalau ada yang kelewatan Speak up aja Gak apa-apa Jadi teman-teman ya Di dalam video tersebut Ya di dalam video tersebut Seniornya ini Nyikat mulut Juniornya pake Laban Matanya juga Ini kan mulutnya kan ada sedikit terbuka kan Dimasukin makanan Setelah itu ditaruhin Ember Kebetulan Teman-teman itu Kebetulan saudara kita ini Bekerja di bidang Perikanan Dari Pakaiannya juga kayak perikanan Gitu ya teman-teman ya Dan Tersangka ini Bisa kita bilang tersangka ya teman-teman ya Orang yang ngebully ini Klarifikasi Dia bilang Cuman bercandaan Cuman Guyonan gitu Tapi pandangan orang berbeda Apalagi Mereka tuh sambil ketawa-ketawa Ngebully Juniornya Dan di sekitar mereka Katanya ada orang Jepang juga Bahkan video ini Udah di reaction Semennya ujapan juga Gitu Gimana ya teman-temannya Kita disini kerja Mau Hidup Dengan damai Rukun Saling menghormati Saling respect Gitu ya Apalagi Sama satu negara Seharusnya kita tuh Bersaudara Seharusnya kita tuh Saling jaga Ini bukan Negara Apa ya Ini bukan Orang luar yang ngebully ya Tapi Satu negara ya Tapi Sesama negara ini Gitu Kita Sebagai orang Indonesia disini Maaf ya Saya bukan nyasok pintar Apa gimana Saya juga baru datang Saya juga masih junior disini Gak tau apa-apa Tapi kalau liat Yang kayak gini-gini tuh Sumpah Umpama itu Di posisi saya Meskipun Anak yang dibully ini Juga klarifikasi Gak sakit hati Katanya seperti itu Kita gak tau Lubuk hati yang paling dalam Dia tuh kayak gimana Gitu Apakah dia tuh Sakit Bayangin ya Bayangin ya Ini si Bujang ini ya Bujang nama TikToknya Ntar saya liatin ya Nama TikTok yang ngebully ini Bayangin Kalau misalnya Ente Ya Ente digituin Terus keluarga dirumah Ngeliat video ini Gitu ya Astagfirullahaladzim Anak saya digini-ginian Gimana perasaan orang yang dirumah Gitu Meskipun anda mengatakan Itu cuman guyonan Itu cuman candaan Bercanda itu ada batasnya bro Apalagi kita ini Satu negara Sesama Negara harus saling jaga Dari orang luar Seharusnya yang ngebully itu Bos Seharusnya yang ngebully itu Orang-orang Jepang yang sok Yang sok bisa Gitu Ini seharusnya kita tuh saling jaga Saling ngajar Saling ngasih tau Saling memberi tau Saling mengasihi Bukan malah Saling bully Seumpamanya ya teman-temannya Teman-teman punya adek Yang kerja di luar negeri Diperlakukan seperti itu Oleh orang yang Satu negara gitu Orang yang sesama negara Gimana perasaannya Seumpamanya Saya punya adek Saya punya adek Digituin Marah Jelas Meskipun adek saya bilang Gak apa-apa kok Gak apa-apa Tapi Di dalam lubuk hati Yang paling dalam itu Pasti Nangis gitu Kita gak tau Perasaan orang itu Seperti apa Makanya Bercanda itu ada batasnya Gak semua Candaan itu bisa dilakukan Gak semua orang juga bisa Dibercandain Kita tuh harus lihat dulu Kondisi Apalagi di sekitaran kita tuh Orang Jepang Kita tuh Disini ya Kita disini tuh Pengen kerja yang namanya Kerja yang nyaman Tentram Ya Meskipun pasti ada Halang rintang Entah itu Dari omelan bos Yaudah Beri Apa ya Yaudah biarin aja Bos yang marahin Biarin aja Bos yang berkuasa Kita sebagai orang Indonesia Saling rangkul Kita sebagai orang Indonesia Tuh gak usah sok Gak usah mentang-mentang senior Terus bisa Dengan Semena-menanya Kepada junior Gak bisa seperti itu ya Bahkan Banyak banget Kasus pembulian-pembulian Yang dilakukan oleh Orang-orang Jepang Orang Vietnam Kepada orang Indonesia Gitu Seharusnya Kalau hal yang seperti itu sih Wajar-wajar saja Karena mereka itu Lintas negara Yang gak wajar itu Anda sebagai orang yang Seharusnya Menjaga junior itu Ya Harus saling jaga gitu Bukan Saling bully Makanya Banyak kasus bunuh diri juga Kemarin 2023 2023 Awal 2023 Atau 2022 Ya 2023 Kalau gak salah Anak yang Dari Indonesia Yang tinggal di Saitama Bunuh diri Itu karena tekanan Tekanan pekerjaan Sering diomelin sama bos Sering dibully sama senior-senior Jepangnya Seumpamanya Hal itu terjadi Kepada orang yang anda bully Terus Gimana Gimana Oh my no kokoro naik Jadinya saya Emang Saya juga sama temen saya Agus Barusan reaction video ini Lihat video ini Itu Miris coy Serius Apalagi video fullnya Dikasih apa ya Ditutup Dilakban Matanya dilakban Dari kelihatan Dari caranya Ngelakban aja Itu keras banget Sampai-sampai Apa Mulutnya juga Kebuka dikit kan Terus dimasukin makanan Kurang ajar sekali Itu Kayak umpama Palestina sama Israel Ya kata bang neo japan Udah Meskipun dikasih makan Tapi kayak disiksa Seperti itu Meskipun Orang yang dibully Itu bilang Gak apa-apa Saya Baik-baik saja Dari Klarifikasinya Nanti teman-teman Lihat sendiri ya Tapi jangan lupa Jangan lupa ya teman-temannya Jangan cuma nonton Komen Kasih paham Lidah-lidah Netizen-netizen Orang Indonesia Itu kayak gimana Tapi gak apa-apa Bukannya saya mengajak Atau gimana teman-teman Yang Berikan kejut lah Kasih kejut Pada orang-orang Yang kayak gini Biar dia itu tau Tata kerama Khas budaya Orang Indonesia Itu seperti apa Biar gak kayak gini Gitu Alhamdulillahnya Di tempat saya itu Meskipun Kita itu saling Oloh gitu kan Saling Oloh lewat Bahasa daerah masing-masing Tapi kita tau Itu Masih Kadarnya itu Masih oke Bukan hal yang harus Dibaperin Tapi Kalau yang seperti itu Udah kelewatan sih Teman-teman mau liat ini Bang Ari Nge-reaction ya Bahkan bang Neo Japan Kayak Ngetek Pemerintah Pemerintah Indonesia yang ada di Jepang Wah Kalau beliau udah Bertindak Apalagi beliau itu Berteman sama Menteri Ketenaga Kerjaan Aduh hati-hati Anda ya Bisa dideportasi Anda Gitu Sumpahnya Seperti yang saya bilang tadi Salah satu keluarga kita Diginiin Belum tentu Bisa diterima Ya Saya bikin video ini Bukan karena apa ya Tapi Tolong lah Kalau anda orang Indonesia Dan memiliki senior Indonesia Seharusnya kita itu Memberikan kenyamanan Kepada senior kita Bukan memanjakan Ya Adalah Katanya itu Supaya mentalnya itu Kuat Supaya Kalau misalnya Dibully sama orang luar itu Supaya Kuat Oh bukan seperti ini Caranya Bujang Bukan seperti ini ya Ada caranya Yang bagus Proses pendewasaan diri itu Bukan seperti ini Caranya Apalagi Mempermalukan Ini namanya Ini mempermalukan Bukan mengajarkan Cara Menguatkan mental Ini mempermalukan Apalagi sambil Diketawa-ketawain Diketawain sama orang Jepang Aduh Mas yang dibully itu Mudah berkeluarga Punya anak Saya dapetin poin ini Dari komentar teman-teman yang Di Instagram ini Mudah punya anak Berkeluarga Umpamanya dilihat Gimana perasaan istrinya Gimana perasaan anaknya Orang tuanya Itu yang harus dijaga Sebenarnya ya Segimanapun saya disini juga Umpamanya ya Umpamanya ya Saya sakit disini Sedikitpun Saya tidak pernah Menceritakan hal tersebut Ke orang tua saya Meskipun nih Saya demam gitu Gak bisa kerja dua hari gitu Saya tuh ceritanya tuh Pas sembuhnya doang Karena Pas sakitnya tuh Saya gak pernah cerita Contoh nih Di tulang rusuk saya Saya pernah jatuh Di ikada Di rakit itu Saya gak bisa nafas Secara bagus itu kan Dulu kan Secara Bagus lah Nafasnya tuh gak bagus dulu kan Terus Saya sakitnya tuh Selama sebulan Tapi saya sambil kerja itu Gak pernah saya Cerita sama orang tua saya Karena takut khawatir Apalagi Lihat pemulihan kayak gini Pasti khawatir mereka Gitu ya teman-temannya Saya tuh ceritanya itu Ketika Pas sembuhnya Bu kemarin saya sakit loh Tapi alhamdulillah Sekarang sembuh Baru Baikan ibu saya Perasaannya tuh Lebih lega Gitu Makanya teman-temannya Buat teman-teman yang di Jepang Gak apa-apa Speak up di social media Supaya teman-teman bisa ditolong Sama orang Indonesia Yang ada di Jepang Speak up di social media Adalah salah satu Cara yang paling tepat Untuk Menyelamatkan diri Kalau kita udah dibungkam Gitu ya Pasti Kekompakan kita itu Pasti bakalan Bantu teman-teman Bukan hanya Kasus mas yang tadi Yang dibuli Banyak Banyak ya teman-temannya Entah itu Mereka itu gak berani Speak up Ini Alasan juga Kenapa banyak yang kaburan Karena gak Gak nyaman sama Seniornya Gara-gara anda-anda ini Yang membuat orang Gak nyaman Yang semulanya nyaman Tapi gara-gara anda yang merasa Berkuasa Merasa Wah aku loh si paling senior Wuuu Senior Ampun puh Disini kita tuh cari uang Tujuan kita tuh sama Cari duit Buat Buat modal Bukan buat menjatuhkan Ya Bujang Bukan Bukan buat cari muka Bukan merasa Kita tuh paling Si paling raja gitu Harus dilayani sama junior Bukan Justru Anak Indonesia Kalau perusahaan Jepang udah puas Sama anak Indonesia Otomatis Perusahaan tersebut Ngambil anak Indonesia lagi Gitu Intinya ya teman-temannya Senior itu sangat berperan penting Dalam pengrekrutan Juniornya Kalau seniornya Bagus dalam mendidik Juniornya Dan juniornya juga Bagus kerjaannya Otomatis Pihak Jepang Oh Orang Indonesia bagus nih Yaudah Ambil orang Indonesia aja Vietnamnya Dicancel Umpamanya Seperti itu Kalau orang Indonesia Banyak diambil Penyumbang devisa Juga Lebih banyak lagi Lalu Pikir ke depan makanya Jangan Kita tuh Saling bully Ya Banyak banget Kasus bunuh diri Gara-gara bullying Tolonglah Oke teman-temannya Mungkin Ini aja video dari saya Terima kasih udah nonton Saya Faisal Melaporkan dari Hiroshima Terima kasih Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe Saat